Intro Shalom Ya luar biasa kita belajar tentang Seperti Tuhan Yesus dan kita masuk di dalam Bulan yang kedua Hari yang kedua yaitu pada waktu kita mencoba Untuk melihat Tuhan di dalam kehidupan kita Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita Menselaraskan kerinduan kita dengan kerinduan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Apa yang kita hadapi hari-hari ini Itu menjadi konfirmasi tentang firman Tuhan yang kita pelajari Mari kita akan melihat tema kita di dalam minggu ini Filipi pasal yang kedua Ayat yang ke-13 Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ada dua hal yang Allah kerjakan Yaitu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan menurut kerelaan Fikiran kehendak Itu jiwa kita Lalu yang kedua yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita adalah Pekerjaan Perbuatan Perilaku Nah mari kita akan melihat Kenapa Itu harus Allah yang mengerjakan Karena ternyata Di dalam kehidupan kita Tidak ada seorang pun diantara kita Kalau kita ada di dalam hidup dosa Kita punya pikiran Waduh Tuhan Hari ini aku mau menyenangkan hati Tuhan Enggak ada Hari ini saya akan berdoa puasa Saya akan sungguh-sungguh Saya mau mengikut Tuhan Saya mau menjauhi segala pikiran kotor Pikiran jahat dan sebagainya Enggak ada Apalagi kita berbicara tentang perasaan kita Kita seringkali berpikir Bagaimana Kita menyenangkan diri kita Kita tidak pernah berpikir bagaimana kita menyenangkan orang lain Waduh seandainya saya jadi dia Bagaimana ya Nah itu hal-hal seperti Lulu gua-gua Ada apa Sehingga saya harus memperhatikan kamu Bapak Ibu kita melihat ini Bahkan kerinduan kehendak untuk kita berbuat baik Sekali lagi Itu tidak ada Bapak Ibu Bahkan sekalipun kita sekarang ini sudah menjadi anak Tuhan Waduh Tuhan hari ini saya mau beribadah Baik ya Baik ya Ada kerinduan yang benar ya Yang ditujukan kepada Allah Tetapi berapa banyak kita seringkali gagal Aduh Tuhan tapi sayang Aku kesel hari ini Tuhan Besok tugas masih banyak Tuhan tahu saya lemah Saya sakit Saya mau istirahat Saudara Itu yang terjadi Di dalam banyak hal Sekalipun kita sudah menjadi anak Tuhan Tapi seringkali kita gagal Waktu Tuhan katakan Berilah Maka kamu akan diberi Tuhan Saya mau memberi Tapi saya tidak mampu Nah itu Ada banyak contoh yang sebenarnya kita tahu Bahwa sebenarnya kita mau Tetapi seringkali kita tidak mampu Melakukannya Sehingga disini dikatakan Allah lah yang mengerjakannya Kalau hari ini kita bisa taat dan setia Kalau hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan Bukan karena kekuatan kehebatan kita Tapi Allah yang mengerjakan itu dalam hidup kita Lalu disitu dikatakan Waktu kita berbuat Waktu kita menyatakan Pekerjaan Perilaku Perbuatan kita Sekali lagi Kita melangkah Untuk Tuhan Aku mau melayani Tuhan Tuhan aku mau ikut berkunjung Tuhan aku mau Masuk di dalam pelayanan Bapak Ibu Kerinduan seperti ini Dari Allah Amin Bapak Ibu Ya Kerinduan seperti ini dari Allah Bukan dari kita Sering kali yang kita katakan Wah Berkunjung Melayani Itu urusannya pendeta Itu urusannya pemimpin Kalau saya Sudahlah Tuhan tahu Jadi sekali lagi Bapak Ibu Di dalam banyak hal Semuanya Dari Allah Semuanya dimulai dari Allah Semuanya Inisiatif Allah Kerinduannya Ya Pikirannya Perasaannya Kehendaknya Yang membuat kita pada akhirnya Kita bisa Menerima Kita bisa Melakukan Kehendak Allah Di dalam kehidupan kita Nah saya akan Mencoba Karena ini berbicara tentang Tuhan Yesus Ya Maka kita akan belajar Di dalam Kitab Yohanes Pasal 1 Ayat yang Awal-awal Di dalam Ayat Yang Kesebelas Firman menjadi manusia Nah ini yang Ayat yang tadi saya kutip Ayat 11 Ia datang kepada Milik kepunyaannya Tetapi orang Kepunyaannya Tidak Menerimanya Saudara Kita melihat bahwa Yesus datang Untuk Membawa Untuk Menyatakan Dirinya Allah Kepada Manusia Jadi Yesus datang Untuk Memperkenalkan Allah Kepada Dunia Yesus datang Untuk Menyatakan Allah Kepada Dunia Sehingga Apa yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Semuanya itu Untuk Menyatakan Bahwa Dia 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 Adalah Allah Dia Adalah Perwujudan Allah Yang menjadi manusia Allah Yang mencoba Untuk Mendekatkan Supaya Manusia Tahu Mengerti Dan Mengikut Allah Dalam Pasal Yang pertama Sampai Pasal Yang ketiga Belas Apa yang Dilakukan oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengubah Air Menjadi Anggur Ya Ini Sekali Lagi Untuk Menyatakan Bahwa Allah Itu Sekarang Hadir Di Tengah Tengah Manusia Allah Mempunyai Inisiatif Supaya Manusia Mengenal Allah Sehingga Yesus Di dalam Kehidupannya 13 Pasal Di dalam Yohanes Mulai Ayat Pertama Sampai Ayat 13 Menyatakan Dirinya Menunjukkan Siapa Dia Dia Memperkenalkan Dirinya Tetapi Sekali Lagi Kita Akan Melihat Di dalam Ayat Ayat Ini Ternyata Manusia Tidak Bisa Mengenal Dia Lalu Yang Berikut Dia Menyembuhkan Menyembuhkan Orang Yang Lumpuh Sekali lagi 38 Tahun Dia Sakit Tuhan Menyembuhkan Ini Mau Dicoba Dikatakan Kepada Kita Bahwa Bagi Tuhan Tidak ada yang Mustahil Bahkan 30 tahun Sakit Penyakit Itu Sama Seperti Tuhan Semudah Tuhan Membalikkan Tangannya Dan Dia Sembuh Amin Bapak Ibu Hal 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 Seperti Ini Dinyatakan Lalu Yang Berikut Tuhan Memberi Makan 5 Ribu Orang Dari Hanya 5 Roti Dan 2 Ikan Dia Menyatakan Dirinya Aku Ini Sanggup Memelihara Kamu Aku Ini Roti Hidup Itu Aku Berkuasa Aku Bisa Melakukan Semuanya Itu Dan Yang Lain Lagi Tuhan Yesus Berjalan Di Atas Air Wah Luar Biasa Sekali Lagi Hal Hal Seperti Ini Supra Natural Di Atas Natural Di Atas Biasanya Dinyatakan Supaya Manusia Mengerti Manusia Mengenal Dan Manusia Bisa Percaya Kepada Tuhan Bahkan Pada Waktu Lazarus Matipun Lazarus Dibangkitkan Tapi Mari Kita Akan Melihat Apa Yang Terjadi Ternyata Dunia Tetap Tidak Mengenal Dia Bahkan Milik Kepunyaannya Yaitu Murid-muridnya Pun Sulit Sulit Untuk Bisa Menerimanya Kita Akan Melihat Bapak Ibu Di Dalam Yohanes 13 Ayat Yang Ke 18 Ini Memperkenalkan Memperkenalkan Dirinya Dengan Berbagai Tanda Tanda Ajaib Judas Melihat Bagaimana Yesus Di dalam Pengajarannya Bahwa Apa yang Dia Ajarkan Sangat Berbeda Dengan Penetua Penetua Imam Ahli Taurat Pemimpin Pemimpin Waktu itu Tetapi Toh Akhirnya Dia Menjual Tuhan Yesus Lalu Ayat Yang Ke 21 Setelah Yesus Berkata Tentang Siapa Yang Akan Menjual Ia Sangat Terharu Kenapa Bapak Ibu Karena Masalah Ini Bukan Hanya Di Judas Tetapi Di Yang Lain Juga Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang Diantara Kamu Akan Menyerahkan Aku Dan Murid Murid Itu Memandang Seorang Dengan Yang Lain Waduh Kebangetan Ternyata Diantara Kita Yang Menjual Guru Tuhan Ya Dan Tuhan Mereka Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Sampai Kepada Detik Detik Terakhir Tuhan Masih Memberikan Sekali Lagi Perintahnya Dan Ayat 33 Dikatakan Hai Hai Anak-anakku Hanya Seketika Saja Laki Aku Ada Bersama Kamu Kamu Akan Mencari Aku Seperti Yang Telah Kukatakan Kepada Orang-orang Yahudi Ketempat Aku Pergi Tidak Mungkin Kamu Bisa Datang Demikian Demikian Pula Aku Mengatakan Sekarang Juga Kepadamu Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu Bayangkan Hati Yesus Saat itu Tiga Tahun Lebih Mereka Bersama Sama Orang Yang Paling Dekat Makan Bersama Tidur Bersama Berjalan Bersama Kemana Mana Bersama Pada Akhirnya Mereka Kandas Karena Ternyata Mereka Tidak Mampu Untuk Percaya Mereka Tidak Bisa Melihat Siapa Yesus Di Dalam Kehidupan Mereka Dan Mari Kita Melihat Ayat Terakhir Di Dalam Pasal Yang Ketiga Belas Ini Simon Petrus Ayat 36 Berkata Kepada Yesus Tuhan Kemana Engkau Pergi Jawab Yesus Ketempat Aku Pergi Engkau Tidak Dapat Mengikuti Aku Sekarang Tetapi Kelak Engkau Akan Mengikuti Aku Kata Petrus Kepadanya Tuhan Mengapa Aku Tidak Dapat Mengikuti Engkau Sekarang Aku Akan Memberikan Nyawaku Bagimu Jawab Yesus Nyawamu Akan Kau Berikan Bagiku Sesungguhnya Aku Berkata Kepadamu Sebelum Ayam Berkokok Engkau Telah Menyangkal Aku Tiga Kali Saudara Bisa Bayangkan Orang Yang Paling Diandalkan Di Dalam Seluruh Murid Murid Yang Dianggap Kuat Yang Dianggap Luar Biasa Membela Bahkan Orang Orang Prajurit Sekalipun Dia Lawan Untuk Membela Yesus Di dalam Hidupnya Pada Akhirnya Tuhan Katakan Engkau Mau Menyerahkan Nyawa Untuk Aku Petrus Tiga Kali Engkau Akan Menyangkal Aku Saudara Coba Bayangkan Hari Itu Detik Detik Perpisahan Itu Bagaimana Hati Murid Murid Kalau Seorang Diantara Mereka Menjual Kalau Seorang Yang Dianggap Paling Tinggi Di dalam Diantara Mereka Ternyata Gagal Juga Tapi Sekali Lagi Kalau Yesus Membawa Allah Membawa Tuhan Kepada Manusia Gagal Masih Ada Kesempatan Yang Kedua Apa Yang Dilakukan Tuhan Yesus Pasal Yang Ke 14 Ayat Yang Pertama Jangan Gelisah Hatimu Aku Mengerti Siapa Kalian Aku Tahu Bahkan Di Kedalaman Hatimu Sebenarnya Engkau Mau Tetapi Engkau Tidak Mampu Amin Saudara Bukan Ini Semangat Yang Luar Biasa Tuhan Aku Akan Membela Engkau Nyawaku Pun Aku Siap Untuk Engkau Mau Ada Kerinduan Tetapi Sekali Lagi Kalau Bukan Tuhan Yang Melakukan Tidak Mungkin Jangan Gelisah Hatimu Aku Tahu Siapa Kamu Aku Mengerti Keadaan Tuhan Tuhan Mau Katakan Percayalah Kepada Allah Percayalah Juga Kepadaku Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Allah Tahu Allah Mengerti Yang Tuhan Mau Tekankan Disini Waktu Murid-murid Sudah Tidak Bisa Melihat Lagi Bagaimana Mereka Harus Bisa Percaya Kepada Allah Maka Yesus Menyatakan Sekali Lagi Kamu Memang Tidak Bisa Tapi Jangan Gelisah Jangan Takut Aku Akan Membuat Kamu Mampu Nah Ini Sekali Lagi Hanya Karena Tuhan Maka Tuhan Mengerjakan Fikiran Perasaan Kehendak Kerinduan Kita Menjadi Kenyataan Menjadi Karya Menjadi Pekerjaan Menjadi Perilaku Menjadi Sekali lagi Perbuatan Kalau Selama Ini Kamu Cuma Rindu 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 Dan Kamu Tidak Mampu Maka Kali Ini Jangan Gelisah Aku Akan Membuat Kamu Mampu Melakukannya Amen Bapak Ibu Percayalah Kepada Allah Dan Percayalah Kepadaku Mari Kita Akan Melihat Bapak Ibu Di Dalam Ayat Yang Kedua Dikatakan Di Rumah Bapak Banyak Tempat Tinggal Aku Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan Apabila Aku Telah Pergi Kesitu Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kamu Ketempatku Supaya Di Tempat Dimana Aku Berada Kamu Pun Berada Inilah Yang Dilakukan Tuhan Yesus Kalau Aku Memperkenalkan Tuhan Kepadamu Dan Kamu Sulit Sekali Untuk Percaya Dan Menerima Maka Sekarang Aku Akan Membawa Kamu Kepada Tuhan Jadi Yohanes Dipisah Di Dalam Pasal Yang Ke 14 Ini Kalau Selama Ini Yesus Membawa Tuhan Membawa Allah Yesus Memperkenalkan Dirinya Sebagai Tuhan Dan Allah Di Dalam Kehidupan Masyarakat Bangsa Israel Dan Kepada Murid-murid Waktu itu Dan Ternyata Gagal Maka Yang kedua Yang Tuhan Lakukan Tuhan Akan Membawa Murid-murid Atau Orang-orang Yang Percaya Kepada Bapak Nah Ini Aku Pergi Menyediakan Aku Datang Kembali Membawa Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Ini Yang Tuhan Lakukan Di Dalam Kehidupan Kita Hari Ini Kalau Kita Di Dalam Iman Percaya Keinginan Kerinduan Dan Segala Tingkal Laku Kita Gagal Untuk Percaya Kepada Tuhan Maka Hari Ini Yesus Dengan Kuasanya Dia Akan Membawa Kita Kepada Tuhan Dan Yang Tuhan Lakukan Yang Pertama Disitu Dikatakan Aku Pergi Aku Menyediakan Lalu Aku Akan Datang Kembali Dan Aku Akan Membawa Engkau Supaya Dimana Aku Berada Disitu Kamu Berada Supaya Pada Waktu Aku Berhasil Kamu Pun Berhasil Supaya Apabila Aku Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Maka Kamu Pun Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Untuk Aku Jadi Disini Kita Melihat Dua Hal Yang Dipisahkan Di dalam Ayat-ayat Yohanes Yang Coba Kita Akan Melihat Disini Bahwa Ternyata Pada Waktu Kita Mencoba Untuk Memulai Percaya Kita Gagal Karena Kita Tidak Bisa Percaya Kepada Tuhan Maka Kesempatan Yang Kedua Yang Tuhan Sekali Laki Lakukan Dan Ini Semua Adalah Inisiatif Tuhan Ini Semua Adalah Kehendak Tuhan Ini Semua Dilakukan Tuhan Untuk Memulai Kehidupan Kita Yang Baru Yaitu Pada Waktu Kita Percaya Kepada Allah Dan Kepercaya Kepada Yesus Itu Menjadi Syarat Utama Baik Kita Tidak Bisa Melakukan Segala Yang Tuhan Inginkan Kita Tidak Bisa Seperti Tuhan Yesus Di Dalam Hidup Ini Maka Hari Ini Jangan Kamu Gelisah Karena Aku Akan Melakukannya Bagimu Saudara Yang Pertama Tuhan Berikan Surga Hal Yang Tidak Nyata Tidak Real Tidak Konkret Tidak Masuk Di Akal Tuhan Tunjukkan Kepada Kita Yang Pertama Yang Aku Mau Percaya Bahwa Surga Itu Nyata Amen Saudara Surga Itu Real Kalau Hari Ini Kita Tidak Bisa Berpikir Tentang Surga Ya Paling Enggak Kamu Lihat Akulah Itu Kata Yesus Kalau Kamu Melihat Aku Kamu Melihat Bapak Kalau Kamu Sulit Mengenal Tentang Tuhan Kamu Lihat Aku Kalau Hari Ini Aku Memperkenalkan Surga Lihat Aku Jadi Sekali Lagi Apa Yang Yesus Ajarkan Apa Yang Yesus Lakukan Di Dalam Kehidupan Kita Untuk Mencoba Bahwa Hal Hal Yang Tidak Mungkin Itu Akan Tuhan Lakukan Bagi Setiap Kita Hal Hal Yang Tidak Masuk Akal Itu Yang Tuhan Lakukan Dalam Kehidupan Kita Hal Hal Yang Mustahil Yang Tidak Bisa Masuk Di Dalam Pikiran Nalar Logika Manusia Itu Yang Akan Aku Lakukan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Ini Yang Terjadi Hari Hari Ini Kalau Aku Tidak Mencucukan Jariku Ke Bekas Lubang Paku Aku Tidak Percaya Saudara Bahkan Pada Waktu Sampai Tuhan Yesus Bangkit Pun Mereka Tidak Percaya Sekalipun Murid Yang Lain Memberi Kesaksian Oh Yesus Bangkit Oh Kalau Aku Tidak Tau Sendiri Tidak Ngalami Sendiri Aku Tidak Percaya Saudara Hari Itu Tuhan Mau Katakan Engkau Tidak Tidak Bisa Mengerti Tentang Surga Engkau Tidak Tau Tentang Allah Bapak Di Surga Tapi Hari Ini Engkau Sudah Melihat Melalui Aku Tuhan Mau Membawa Hal-hal Yang Tidak Masuk Akal Itu Masuk Di Dalam Pikiran Kita Bahwa Ternyata Surga Sekali Lagi Yang Tidak Nyata Itu Disediakan Tuhan Senyata Serial Kita Bisa Melihat Yesus Dalam Kehidupan Kita Lalu Yang Kedua Ayat Yang Keempat Kemana Aku Pergi Kamu Tahu Jalan Kesitu Kata Thomas Kepadanya Tuhan Kami Tidak Tahu Kemana Engkau Pergi Jadi Bagaimana Kami Tahu Kesitu Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Akulah Kebenaran Dan Akulah Kehidupan Tidak Ada Seorang Pun Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Sekiranya Kamu Mengenal Aku Pasti Kamu Juga Mengenal Bapak Sekarang Ini Kamu Mengenal Dia Dan Kamu Telah Melihat Dia Akulah Jalan Saudara Yesus Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Jalan Kepada Bapak Jalan Kepada Surga Itu Real Itu Nyata Yaitu Melalui Yesus Kristus Dan Itulah Kebenaran Yang harus Kita Mengerti Yang harus Kita Ketahui Dan Yang harus Kita Alami Bahwa Kebenaran Itu Adalah Bahwa Kebenaran Adalah Yesus Menjadi Wujud Janji Janji Allah Kebenaran Firman Allah Itu Semua Ada Di Dalam Kehidupan Tuhan Yesus Sebagai Hidup Yesus Menyatukan Hidupnya Dengan Hidup Kita Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Kalau Kita Tidak Berjalan Di Dalam Jalannya Tuhan Kita Tidak Akan Pernah Berpikir Dengan Cara Tuhan Yang Kita Lihat Pasti Akan Jalan Yang Bersebrangan Kalau Tuhan Berkata Kebenaran Maka Dunia Akan Katakan Kebohongan Sehingga Kalau Kita Mau Sampai Kepada Surga Melihat Hal-hal Yang Luar Biasa Di Dalam Kehidupan Kita Maka Kita Harus Ada Di Dalam Jalan Itu Tidak Ada Jalan Yang Lain Sebab Pada Waktu Kita Melihat Dari Jalan Yang Lain Maka Sekali Lagi Apa Yang Dinyatakan Tuhan Sebagai Jalan Sebagai Kebenaran Sebagai Kehidupan Itu Semua Omong kosong Kita Kita Tidak Bisa Mengerti Tuhan Sampai Kita Ada Di Dalam Fikiran Tuhan Kita Baru Bisa Mengerti Kehendak Tuhan Pada Waktu Kita Ada Di Dalam Jalannya Tuhan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Banyak Orang Berusaha Untuk Mengerti Kehendak Tuhan Kehendak Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Adalah Firmannya Jadi Pada Waktu Kita Semakin Banyak Membaca Firman Merenungkan Firman Dan Melakukan Firman Maka Disitulah Kita Melihat Kebenaran Maka Disitulah Kita Melihat Janji Janji Tuhan Tentang Kehidupan Kita Itu Akan Kita Alami Baik Di Bumi Sampai Kepada Di Surga Karena Sekali Lagi Apa Yang Tuhan Nyatakan Kepada Kita Bukan Mudah Mudahan Bukan Semoga Tetapi Ya Dan Amen Amen Bapak Ibu Sehingga Hanya Orang-orang Yang Berjalan Di Jalan Kebenaran Itulah Pada Akhirnya Mereka Akan Bisa Melihat Tuhan Di Dalam Hidupnya Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Waktu Murid-murid Di Dalam Kapal Mengalami Badai Dan Melihat Tuhan Yesus Berjalan Di Atas Air Apa Yang Mereka Katakan Bukan Bukan Tuhan Tetapi Hantu Jadi Kita Bisa Melihat Bagaimana Kalau Kita Tidak Di Dalam Jalan Kebenaran Maka Segala Sesuatu Yang Tuhan Katakan Itu Bohong Segala Sesuatu Yang Tuhan Nyatakan Itu Tidak Benar Tetapi Pada Waktu Kita Berjalan Di Dalam Jalannya Tuhan Barulah Kita Tahu Barulah Kita Mengerti Bahwa Itu Kebenaran Dan Kalau Sekali Lagi Bapak Ibu Sekarang Yesus Melakukan Bagi Kita Untuk Kita Berjalan Untuk Kita Membawa Untuk Yesus Membawa Kita Di Dalam Jalannya Tuhan Sampai Kepada Akhirnya Percaya Dan Masuk Di Dalam Kerajaan Surga Yang Berikut Di Dalam Ayat Yang Berikutnya Filipus Tadi Thomas Sekarang Filipus Kata Filipus Kepadanya Tuhan Tunjukkan Bapak Itu Kepada Kami Itu Sudah Cukup Bagi Kami Kata Yesus Kepadanya Telah Sekian Lama Aku Bersama Sama Kamu Filipus Namun Engkau Tidak Mengenal Aku Barang Siapa Telah Melihat Aku Ia Telah Melihat Bapak Bagaimana Engkau Berkata Tunjukkan Bapak Itu Kepada Kami Tidak Percayakan Engkau Bahwa Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Apa Yang Aku Katakan Kepadamu Tidak Aku Katakan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Diam Di Dalam Aku Dialah Yang Melakukan Pekerjaannya Percayalah Kepadaku Bahwa Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Atau Setidak Tidaknya Percayalah Karena Segala Pekerjaan Segala Perbuatan Segala Mujisat Itu Sendiri Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Bapak Dan Yesus Adalah Satu Siapa Melihat Yesus Dia Melihat Bapak Satu Segala Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Lihat Kita Bisa Melihatnya Di Dalam Yesus Segala Sesuatu Yang Tidak Bisa Mengerti Tentang Apa Yang Akan Datang Tentang Masa Depan Bahkan Yang Tidak Kelihatan Bisa Kita Tau Bisa Kita Mengerti Melalui Yesus Yang Adalah Firman Allah Kita Bisa Mengerti Tentang Surga Dari Firman Allah Kita Bisa Mengerti Masa Yang Akan Datang Dari Firman Allah Jadi Kalau Kita Mau Melihat Hal Yang Terjadi Yang Akan Datang Bagaimana Dunia Ini Bagaimana Nanti Perekonomian Bagaimana Nanti Kejahatan Bagaimana Nanti Tentang Alam Semesta Dan Segala Sesuatunya Kita Bisa Melihat Itu Melalui Yesus Di Dalam Firman Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Hari Ini Tuhan Mau Membawa Kita Kepada Tuhan Kalau Kita Tidak Sanggup Untuk Menerima Percaya Kepada Yesus Dia Menyatakan Dirinya Bahkan Pada Waktu Dia Ada Di Depan Kita Kita Katakan Itu Hantu Maka Sekarang Tuhan Memberikan Cara Yang Lain Untuk Mencoba Untuk Kita Bisa Membawa Kita Percaya Kepada Tuhan Yaitu Pada Waktu Kita Berjalan Bersama Sama Pada Waktu Tuhan Aku Pergi Aku Menyediakan Dan Aku Datang Aku Akan Membawa Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Tuhan Mau Membawa Kita Kepada Pengenalan Akan Tuhan Kepada Hal-hal Yang Tidak Kita Lihat Kepada Surga Yang Mulia Nah Lalu Yang Berikut Yang Tuhan Melakukan Ayat Yang Ke 12 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Bahkan Pekerjaan Pekerjaan Lebih Besar Daripada Itu Sebab Aku Pergi Kepada Bapak Dan Apa Juga Yang Kamu Minta Dalam Namaku Aku Akan Melakukannya Supaya Bapak Dipermuliakan Di Dalam Anak Jika Kamu Meminta Sesuatu Kepadaku Di Dalam Namaku Aku Akan Melakukannya Saudara Yang Ketiga Yang tadi Surga Lalu Kepada Jalan Dan Yang ketiga Kepada Kuasa Tuhan Memau Membawa Kita Kepada Kehidupan Yang Penuh Dengan Kuasa Kamu Akan Melakukan Hal Hal Yang Lebih Besar Dari Apa Yang Aku Lakukan Saudara Kira-kira Apakah Kita Bisa Melakukan Yang Lebih Hebat Dari Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Apa Maksudnya Ayat Ini Apakah Ada Yang Lebih Hebat Dari Membangkitkan Orang Mati Apakah Ada Yang Lebih Hebat Berjalan Di Atas Air Apa Yang Lebih Hebat Kita Bisa Memberi Makan 5 Ribu Orang Sekali Lagi Saudara Apa Yang Tuhan Mau Katakan Kepada Kita Memang Kita Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Yang Lebih Hebat Dari Apa Yang Yesus Lakukan Paling Tidak Samalah Kira-kira Kehebatan Apa Lagi Yang Lebih Hebat Dari Apa Yang Yesus Lakukan Tetapi Yang Tuhan Mau Katakan Disini Bahwa Karya Tuhan Pekerjaan Tuhan Itu Akan Dilakukan Oleh Setiap Anak Tuhan Di Seluruh Muka Bumi Artinya Saudara Kalau Selama Ini Yesus Melakukan Segala Sesuatu Hanya Di Israel Yerusalem Dan Sekitarnya Maka Hari Ini Di Seluruh Dunia Karya Yesus Sedang Dilakukan Amin Saudara Pertobatan Luar Biasa Terjadi Dimana Mana Itulah Karya Yang Besar Yang Tuhan Janjikan Bahwa Engkau Akan Melakukan Hal-hal Yang Luar Biasa Sekali Lagi Bapak Ibu Kuasa Itu Diberikan Kepada Kita Untuk Kita Bisa Tahu Dan Mengerti Bahwa Allah Ada Di Dalam Hidup Kita Kalau Selama Ini Allah Di Luar Kita Maka Hari Hari Itu Yesus Mau Membawa Kepada Pengertian Bahwa Aku Ada Di Dalam Kamu Aku Yang Akan Mengerjakan Segala Sesuatu Apa Yang Tidak Pernah Kamu Lakukan Itu Yang Kamu Lakukan Apa Yang Tidak Pernah Kamu Alami Itu Yang Aku Alami Saudara Perbuatan Perbuatan Ajaib Itu Akan Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Dan Barulah Kita Bisa Melihat Bagaimana Allah Bekerja Melalui Hidup Kita Siapa Yang Punya Pengalaman Berdoa Untuk Orang Sakit Lalu Orang Sakit Itu Sembuh Saudara Punya Pengalaman Ini Puji Tuhan Ada Saudara Mungkin Malu Waduh Malu Ada Banyak Saudara Itu Perbuatan Allah Yang Besar Dalam Hidup Kita Melalui Hidup Kita Amen Siapa Kita Bisa Mendoakan Setan Keluar Penyakit Sembuh Masalah Diselesaikan Waduh Siapa Kita Saudara Tetapi Tuhan Pakai Hidup Kita Amen Supaya Kita Bisa Percaya Kepada Allah Supaya Kita Bisa Mengenal Allah Supaya Kita Lebih Dekat Lagi Kepada Allah Lalu Yang Berikut Ini Yang Menjadi Hari Hari Kita Yang Akan Datang Ayat Yang Ke 15 Jikalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Dunia Tidak Dapat Menerima Dia Sebab Dunia Tidak Melihat Dia Tetapi Kamu Mengenal Dia Sebab Ia Menyertai Kamu Dan Diam Di Dalam Kamu Luar biasa Ini Yang Membuat Akhirnya Murid Murid Bisa Percaya Murid Murid Bisa Seperti Yesus Di Dalam Hidupnya Yaitu Tuhan Waktu Katakan Aku Akan Mengirim Penolong Aku Akan Memberikan Roh Itu Kebenaran Itu Dalam Hidup Dan Itu Tidak Hanya Menyertai Tapi Dia Tinggal Di Dalam Kamu Saudara Luar Biasa Ada Penolong Yang Menyertai Kita Ada Penolong Yang Menolong Kita Untuk Mengerti Tuhan Ada Penolong Yang Akan Membawa Kita Berjalan Di Dalam Kebenaran Tuhan Ada Penolong Yang Membawa Kita Untuk Tetap Kita Fokus Kepada Kerajaan Surga Dan Sekali Lagi Penolong Itu Diberikan Tuhan Kepada Kita Yaitu Roh Kudus Dia Ada Di Dalam Diri Kita Dia Menyertai Menyertai Dia Tinggal Di Dalam Kita Dia Mengajar Kita Dia Mengingatkan Kita Bahkan Dia Dia Juga Memberikan Keinsyafan Kepada Kita Waktu Kita Melakukan Penyimpangan Penyimpangan Atau Tidak Menurut Firman Tuhan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Sebentar Lagi Kita Akan Masuk Hari Pentecostal Saya Berharap Bapak Ibu Bisa Mengerti Apa Maksud Tuhan Untuk Firman Hari Ini Bahwa Tuhan Mau Membawa Kita Untuk Mengenal Tuhan Dan Itu Melalui Hidup Kita Bayangkan Kalau Tuhan Datang Kepada Kita Menyatakan Dirinya Dan Sebagainya Kita Sulit Menerima Mengerti Dan Tahu Siapa Yesus Maka Kali Ini Tuhan Mau Memberikan Kepada Kita Pengalaman Pengalaman Bagaimana Berjalan Bersama Tuhan Bagaimana Tuhan Beserta Dengan Kita Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Hanya Rokudus Saja Yang Sanggup Menolong Kita Untuk Kita Bisa Berjalan Di Dalam Jalannya Tuhan Untuk Kita Bisa Mengerti Siapa Tuhan Diri Kita Tidak Bisa Kalau Kita Mengandalkan Segala Kekuatan Kehebatan Kita Kita Akan Kecewa Bahwa Ternyata Yesus Sama Saja Tuhan Yang Kita Percayai Sama Saja Dengan Agama Yang Lain Sehingga Mereka Begitu Mudahnya Menjual Tuhan Dan Beralih Kepada Yang Lain Ya Kita Mendengar Kabar-kabar Tentang Bos Besar Yang Beralih Hanya Karena Tujuannya 2019 Anak Tuhan Ini Akan Menjadi Calon Presiden Atau Wakil Presiden Dan Itu Dimulai Dengan Membuat Partai Sendiri Dan Hari-hari Ini Berita-berita Itu Semakin Gencar Ya Bagaimana Dia Benar-benar Sekali Lagi Tidak Lagi Memperhitungkan Bagaimana Tuhan Memberkati Dia Sedemikian Rupa Dia Relah Melepas Semuanya Itu Untuk Dia Mendapatkan Apa Yang Dia Inginkan Diluar Kehendak Tuhan Saudara Itu Semua Menunjukkan Bahwa Kekuatan Kita Untuk Percaya Kepada Tuhan Sekalipun Didukung Oleh Kekayaan Kepinteran Kehebatan Jabatan Yang Luar Biasa Bercuma Karena Pada Akhirnya Kita Bisa Menjual Yesus Juga Dalam Posisi Posisi Yang Seperti Itu Coba Bayangkan Bapak Ibu Seringkali Kita Berpikir Tuhan Seandainya Tuhan Memberkati Saya Seandainya Tuhan Membawa Saya Naik Lebih Tinggi Saya Akan Semakin Kuat Di Dalam Tuhan Belum Tentu Itu Sebabnya Mari Kita Melihat Firman Tuhan Hari Ini Bahwa Hanya Oleh Karena Roh Kudus Yang Sanggup Membawa Kita Untuk Kita Menolong Kita Untuk Pada Akhirnya Penolong Itu Terus Ada Di Dalam Kehidupan Kita Supaya Kita Tetap Ada Di Dalam Tuhan Sampai Perjalanan Kita Yang Terakhir Ayat Yang Ke 18 Aku Tidak Akan Meninggalkan Kamu Sebagai Yatim Piatu Aku Akan Datang Kembali Kepadamu Tinggal Sesaat Lagi Dan Dunia Tidak Akan Melihat Aku Lagi Tetapi Kamu Melihat Aku Sebab Aku Hidup Dan Kamu Pun Akan Hidup Pada Waktu Itulah Kamu Akan Tahu Bahwa Aku Di Dalam Bapakku Dan Kamu Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Kamu Aku Akan Datang Lagi Aku Tidak Akan Membiarkan Kamu Sendiri Aku Tidak Membiarkan Kamu Yatim Piatu Aku Akan Datang Kembali Aku Akan Menyertai Dunia Tidak Bisa Melihat Karena Memang Dunia Tidak Melihat Yesus Hari Ini Tetapi Kita Bisa Melihat Tuhan Melalui Roh Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Amin Bapak Ibu Kalau 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 Sekali Lagi Dalam Perjalanan Hidup Kita Kita Mengalami Berbagai Macam Masalah Lalu Tuhan Menolong Kita Sekali Lagi Itu Bukan Kebetulan Amin Bapak Ibu Di Dalam Tuhan Yesus Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Dalam Hidup Kita Adalah Karena Tuhan Jadi Jangan Pernah Berpikir Waduh Saya Sembuh Kebetulan Saya Ketemu Dokter Yang Baik Kebetulan Saya Ketemu Obat Yang Manjur Bukan Bapak Ibu Tapi Tuhan Saja Amin Jadi Dalam Kehidupan Kita Sekali Lagi Tidak Ada Kebetulan Karena Tuhan Beserta Kita Tuhan Hidup Di Dalam Kita Dan Sekali Lagi Dia Tidak Pernah Membiarkan Kita Berjalan Sendih Dia Menjadi Piatu Di Dalam Hidup Ini Mari Kita Melihat Di Dalam Ayat Yang Berikut Barang Siapa Yang Memegang Perintahku Dan Melakukannya Dialah Yang Mengasih Aku Dan Barang Siapa Mengasih Aku Ia Akan Dikasih Oleh Bapaku Dan Aku Pun Akan Mengasih Dia Dan Akan Menyatakan Diriku Kepadanya Judas Yang Bukan Iskariot Berkata Kepadanya Tuhan Apakah Sebabnya Maka Engkau Hendak Menyatakan Dirimu Kepada Kami Dan Bukan Kepada Dunia Jawab Yesus Jika Seorang Mengasihi Aku Ia Akan Menuruti Firmanku Dan Bapaku Akan Mengasihi Dia Dan Kami Akan Datang Kepadanya Dan Diam Bersama Sama Dengan Dia Barang Siapa Tidak Mengasihi Aku Ia Tidak Menuruti Firmanku Dan Firmanku Kamu Dengar Itu Bukan Daripadaku Melainkan Dari Bapak Yang Mengutus Aku Saudara Ayat-ayat Ini Luar Biasa Ya Judas Yang Bukan Iskariot Tanya Tuhan Kok Tuhan Ini Mau Nyatakan Diri Kepada Kami Saja Kok Gak Kepada Dunia Supaya Tahu Supaya Bertobat Semua Itu Cara Pikir Manusia Ya Sama Seperti Orang Kaya Dan Lasarus Yang Miskin Dia Datang Kepada Bapak Abraham Bapak Abraham Tolong Lasarus Ini Dibangkitkan Kalau Lasarus Bangkit Maka Keluarga Saya Yang Belum Percaya Dia Akan Percaya Itu Cara Pikir Manusia Lalu Abraham Katakan Begini Sekalipun Orang Mati Bangkit Kalau Dia Tidak Percaya Ya Tidak Akan Percaya Betul Saudara Sekalipun Yesus Datang Kepada Dunia Ini Dan Menyatakan Dirinya Loh Kalau Mereka Gak Percaya Ya Gak Percaya Saudara Lalu Bapak Abraham Katakan Begini Bukankah Di Dunia Ini Sudah Bukankah Di Sana Sudah Ada Taurat Dan Kitab Nabi Nah Itu Sebabnya Tuhan Katakan Begini Barang Siapa Yang Memegang Perintahku Dan Melakukannya Dia Yang Mengasihi Aku Dan Aku Akan Menyatakan Diri Kepadanya Percuma Melihat Mujizat Percuma Melihat Tuhan Kalau Gak Percaya Ya Gak Percaya Itu Sebabnya Tuhan Hanya Memberikan Tuhan Hanya Menyatakan Diri Kepada Kita Karena Kepada Kitalah Orang Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Amin Sudah Iya Dunia Gak Akan Percaya Sekalipun Kita Mau Melakukan Segala Sesuatu Mau Menyatakan Tuhan Dalam Hidup Ini Kalau Gak Percaya Ya Gak Percaya Itu Sebabnya Sekali Lagi Keselamatan Adalah Kasih Karunia Waktu Kita Menanggapi Maka Disitulah Kita Mendapatkannya Bukan Oleh Kuat Dan Gak Bukan Atas Usaha Kita Itu Semua Karena Tuhan Yang Melakukan Dalam Kehidupan Kita Yang Ayat 25 Semua Itu Kukatakan Kepadamu Selagi Aku Berada Bersama Sama Dengan Kamu Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang Akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Saudara Itu Sebabnya Kita Perlu Roh Kudus Di Dalam Kehidupan Kita Karena Tanpa Roh Kudus Sekali Lagi Kita Lupa Apa Yang Tuhan Firmankan Kita Lupa Apa Yang Tuhan Ajarkan Bahkan Kita Lupa Untuk Semua Yang Sudah Kita Alami Bersama Tuhan Betul Kalau Diajar Mungkin Masih Bisa Lupa Terlalu Banyak Pelajaran Lupa Tetapi Ternyata Orang Orang Banyak Orang Sudah Berjalan Sudah Mengalami Yesus Sudah Bertemu Dengan Kuasa Dan Mujisatnya Masih Bisa Lupa Sehingga Sekali Lagi Masa Yang Lalu Bukan Untuk Kita Lihat Tetapi Kita Ingat Apa Yang Tuhan Lakukan Dalam Hidup Kita Masa Yang Akan Datang Menjadi Tujuan Kita Bahwa Kita Akan Fokus Kepada Masa Yang Akan Datang Kemana Tuhan Pergi Kemana Tuhan Membimbing Kita Yaitu Hal-hal Yang Di Atas Hal-hal Yang Surgawi Hal-hal Yang Mulia Hari Ini Kita Berlari-lari Untuk Mencapainya Saudara Itu Nasihat Rasul Paulus Bagi kita Sehingga Sekali lagi Mari Waktu kita Menerima Roh Kudus Satu Fungsi Yang Sangat Penting Di Dalam Yang Diajarkan Kepada Kita Adalah Tuhan Mengingatkan Segala Sesuatunya Kepada Kita Ingat Bagaimana Hidupmu Ingat Bagaimana Tuhan Menolongmu Ingat Bagaimana Engkau Di Padang Gurun Ingat Bagaimana Tuhan Memimpin Kamu Ingat Bagaimana Laut Terbelah Di Hadapanmu Ingat Bagaimana Tiang Awan Dan Tiang Api Memimpin Ingat Bagaimana Engkau Makan Sementara Engkau Tidak Bekerja Engkau Mendapatkan Makan Semuanya Itu Sekali Lagi Fungsi Roh Kudus Dalam Kehidupan Kita Sehingga Sekalipun Hari Ini Mungkin Kita Menghadapi Masa Yang Sulit Kita Tidak Akan Pernah Meninggalkan Tuhan Karena Kita Ingat Kalau Tuhan Dulu Melakukan Itu Untuk Aku Maka Hari Ini Tuhan Juga Akan Terus Melakukannya Bagiku Amen Tuhan Terus Melakukannya Dan Itu Dilakukan Melalui Roh Kudus Dan Yang Ayat 27 Damai Sejahteraku Tinggalkan Bagimu Damai Sejahteraku Kuberikan Kepadamu Apa Yang Kuberikan Tidak Seperti Yang Diberikan Oleh Dunia Kepadamu Jangan Gelisah Jangan Gentar Hatimu Saudara Damai Sejahteraku Sendiri Ini Yang Tuhan Mau Katakan Kepada Kita Bahwa Di Dalam Mengiring Tuhan Tuhan Tidak Membawa Kita Di Dalam Perjalanan Yang Nyaman Saja Kalau Orang Lain Mengalami Kesulitan Kita Mengalami Kesulitan Juga Betul Saudara Kalau Orang Lain Banjir Apakah Kita Bisa Bebas Banjir Tidak Kalau Orang Mengalami Panas Terik Maka Apakah Kita Bisa Lepas Dari Panas Tidak Kita Semua Ngalami Yang Sama Tetapi Yang Membedakan Adalah Kita Memiliki Damai Sejahtera Tuhan Kita Bisa Mengucap Syukur Kita Bisa Memuji Tuhan Kita Bisa Bersuka Cita Di Dalam Masa Yang Sulit Karena Sekali Lagi Damai Sejahtera Itu Diberikan Kepada Kita Bayangkan Banyak Hal Tuhan Lakukan Surga Jalan Kuasa Penolong Tuhan Tidak Membiarkan Kita Piatu Penghibur Itu Ada Di Dalam Hidup Kita Dan Damai Sejahtera Ditinggalkan Tuhan Bagi Kita Dan Ayat Yang Terakhir 28 Kamu Telah Mendengar Bahwa Aku Telah Berkata Kepadamu Aku Pergi Tetapi Aku Datang Kembali Kepadamu Sekiranya Kamu Mengasihi Aku Kamu Tentu Akan Bersuka Cita Karena Aku Pergi Kepada Bapak Sebab Bapak Lebih Besar Daripada Aku Dan Sekarang Juga Aku Mengatakan Kepadamu Sebelum Hal Itu Terjadi Supaya Kamu Percaya Apabila Hal Itu Terjadi Tidak Banyak Lagi Waktu Aku Berkata Dengan Kamu Sebab Penguasa Dunia Ini Datang Dan Ia Tidak Berkuasa Sedikit Pun Atas Diriku Tetapi Supaya Dunia Tahu Bahwa Aku Mengasihi Bapak Bahwa Aku Melakukan Segala Sesuatu Yang Diperintahkan Bapak Kepadaku Bangunlah Marilah Kita Pergi Dari Sini Saudara Pesan Pesan Tuhan Yang Terakhir Bersuka Citalah Penguasa Dunia Datang Tetapi Dia Tidak Berkuasa Penguasa Tidak Berkuasa Sedikitpun Atas Diriku Saudara Kalau Tuhan Yesus Dianiaya Mati Di atas Kayu Salib Itu Bukan Ulah Penguasa Sekali lagi Di dalam Firman Tuhan Dikatakan Yesus Menyerahkan Nyawanya Artinya Manusia Tidak Bisa Membunuh Tuhan Betul Mana ada Manusia Bisa Membunuh Tuhan Mana bisa Tuhan Dibunuh Tapi Yesus Menyerahkan Nyawanya Saudara Penguasa Tidak Berkuasa Atas Diriku Luar Biasa Apa yang Tuhan Coba Bawa Kepada Kita Hari Ini Tuhan Mau Membawa Kita Kepada Tuhan Kalau Selama Ini Tuhan Membawa Hidupnya Kepada Manusia Itu gagal Maka Sekarang Tuhan Melakukan Tuhan Membawa Kita Kepada Tuhan Jadi Itulah Yang Dilakukan Yesus Di dalam Hidup Kita Mari Sekali Lagi Bukan Oleh Kuat Dan Kak Tuhan Mengerjakan Di dalam Kita Kemauan Perasaan Fikiran Kehendak Dan Dialah Yang Mengerjakan Di dalam Kita Pekerjaannya Karya Karyanya Perilakunya Perbuatannya Di dalam Kita Dan Sekali Lagi Itu Dinyatakan Dalam Hidup Kita Waktu Kita Percaya Kepada Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kita Mari Kita Bangkit Berdiri Bapak Ibu Bapak yer 당gok Rahal Terima B gospodar Bapak Terima Drodog responder And Tuhan Al Ranch Tuhan Ckor Basta Sari